Kota Madiun masih PPKM level 3, pemerintah Kota Madiun bakal menggenjot vaksinasi dosis ketiga, pasalnya vaksinasi booster masih di bawah 50 persen. Pemerintah Kota Madiun menggelar rapat koordinasi dengan jajaran Forkopimda Kota Madiun dalam pengendalian penyebaran COVID-19. Selesai in mendagri terbaru, Kota Madiun masuk PPKM level 3. Sementara itu, per 21 Maret 2022, kasus aktif COVID-19 sebanyak 142 kasus. Wali Kota Madiun, Maidi menjelaskan, pemerintah Kota Madiun dalam waktu dekat akan membuka kembali vaksinasi untuk masyarakat. Pasalnya vaksinasi dosis ketiga atau booster hingga kini masih di angka 21,72 persen. Hal itu dikarenakan banyak masyarakat yang menginginkan jenis vaksin tertentu untuk vaksin booster. Belum vaksin meninggal, vaksin baru satu kali meninggal tadi. Tapi yang vaksin dua dan tiga itu aman. Artinya kalau sudah seperti itu, kita kejar untuk menyambut hari raya, vaksin tiga harus kita targetkan terpenuhi semuanya. Tiga itu kan banyak yang milih A, B, dan C. Ada, itu vaksin itu ada semua. Tapi ada target yang vaksin ini harus habis dulu, ini harus habis dulu. Sehingga tidak masyarakat nanti disiapkan aja semuanya, milihnya yang mana semakin cepat semakin baik. Jadi kita kejar, apa keselamatan nanti pada waktu hari raya itu rame, dia kekebalan tubuhnya itu sudah tiga itu terpenuhi. Ini mumpung masih ada waktu, kita kejar. Sementara itu gerai vaksinasi nantinya tidak hanya dibusatkan di satu titik, melainkan juga dibuka di lokasi yang mudah dijangkau. Termasuk menyiagakan tenaga puskesmas untuk ikut terjun dalam kegiatan wali kota, di kelurahan-kelurahan, maupun ke posyandulansia. Sementara itu minimnya capaian vaksinasi booster di kota Madiun, karena adanya perubahan kebijakan dari pemerintah, jika sebelumnya antara vaksinasi kedua dengan booster minimal berjarak enam bulan, kini hanya tiga bulan. Penyuntikan vaksin ketiga diberikan jika yang bersangkutan, telah memiliki etiket di aplikasi peduli lindungi. Chris Wanto, JTV, Madiun